Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian kembali lagi di channel GAYAKS dalam materi pembelajaran mekanika kuantum untuk video kali ini saya akan membahas mengenai fitur-fitur dari energi eigenfunctions untuk hamilton yang satu dimensi hamilton yang satu dimensi secara umum diberikan oleh berikut yaitu P kwadrat per 2 M ditambah potensial yang hanya bergantung pada koordinat untuk hamilton yang ini energi eigenfunctions diberikan oleh persamaan eigen berikut yaitu dimana sai ini adalah eigenstate daripada hamilton yang sehingga kalau hamilton yang bekerja pada eigenstate nya dia akan menghasilkan sebuah eigenvalue E nah kalau kita tuliskan persamaan eigen ini atau kita proyeksikan dalam koordinat basis maka dia akan menjadi persamaan diferensial berikut yaitu ini menjadi minus H bar kwadrat per 2 M turunan kedua dari fungsi wave function dari energi eigenstate ya atau eigenfunction nya sai x terus ini potensial dia menjadi jadi fungsi biasa bukan lagi operator lalu E ini adalah nilai eigen nya atau secara ringkas kita bisa tuliskan seperti berikut nah ini adalah persamaan nilai eigen untuk hamilton yang satu dimensi secara umum baik selanjutnya kita ambil contoh kasus misalkan kasusnya adalah particle in the box ini box ini adalah box satu dimensi ya karena ini sistem satu dimensi dimana potensialnya diberikan dia akan bernilai 0 antara x dari minus L per 2 sampai L per 2 sedangkan untuk di luar nilai tersebut nilai potensialnya infinit ya jadi dia seperti kalau di tiga dimensi akan tampak seperti box ya karena ini satu dimensi dia seperti sumur oke kita akan untuk mencari solusi dari persamaan nilai eigen ini kita bagi ya menjadi tiga region region 1 region 2 dan region 3 untuk region 3 ya karena disini potensialnya infinity untuk menyederhanakan atau membantu perhitungan kita set potensialnya sebuah konservantan venol nanti akan kita ambil limit dimana venol menuju tahinga ya jadi disini kasusnya ini adalah venol sangat besar jauh lebih besar daripada E sehingga nilai ini adalah positif nah untuk kasus ini kita ada solusi untuk di region 3 itu diberikan oleh A kali eksponensial min KX plus B eksponensial KX dengan K sendiri adalah akar dari 2M 2M per H bar kuadrat venol dikurang E dan ini dia lebih besar sama dengan lebih besar pada 0 ya karena venol ini akan sangat-sangat besar untuk limitnya infinite nah disini ada dua variable bebas karena kita mau dia punya solusinya adalah physical artinya kita mau dia bisa dinormalisasi nah untuk kasus ini kita harus set B itu sama dengan 0 karena kalau tidak untuk region 3 ini pada saat X menuju infinity dia akan blows up kalau yang suku pertama ini tidak bermasalah karena dia nilainya akan 0 atau finite nah karena nanti kita akan ambil limit venol menuju tahingga jadi disini K itu nilainya juga akan menuju tahingga ya suku kedua ini sudah 0 karena bisa menangkan 0 nah untuk suku pertama ya pada saat limit di venol mendekati tahingga ini otomatis yang eksponensialnya ini 0 ya sekipun A nya itu tidak 0 ya akibatnya solusi untuk region 3 yang physical itu adalah 0 nah begitu juga untuk yang di region pertama dengan syarat kita dapatkan harus dapatkan solusi physical pada saat x mendekati minus infinity agar dia tidak blows up ya begitu juga untuk limit di venol mendekati tahingga ya kita akan dapatkan solusi di persamaan solusi di region 1 itu juga 0 nah sekarang untuk yang di region 2 dimana V nya itu nilainya atau potensialnya itu 0 maka persamaan nilai agennya diberikan oleh persamaan diferensial ini ya nah untuk persamaan diferensial ini solusinya disini E itu kita ambil positif ya karena kita asumsikan sebenarnya V itu positif ya jadi V kuadrat per 2 M ini sudah positif ini positif maka otomatis Hamiltoniannya juga positif maka untuk di region 2 solusinya diberikan oleh A ini A yang berbeda ya saya pakai notasi yang sama ya tapi perlu ingat disini A yang berbeda dengan solusi di region 3 dan B juga berbeda dengan di region 3 ya solusinya adalah A eksponential ikx tambah B eksponential min ikx dengan K ya itu akar dari 2 M per H bar kuadrat itu sama dengan 0 nah disini E ini masih continuous nilainya bisa berapa saja ya jadi dia bilangan real yang penting dia bilangan real dan positif selanjutnya kita akan syaratkan bahwa wave functionnya ya atau energi eigen functionnya itu continuous nah di perbatasan antara region 1 dan 2 atau pada saat X sama dengan min L per 2 itu kita syaratkan mereka continuous dimana solusi di region 2 pada saat X sama dengan min L per 2 itu sama dengan solusi di region pertama nah karena kita tahu di region pertama itu 0 di seluruh solusinya maka maka kita akan dapatkan persamaan A eksponensial min I L per 2 K ditambah B eksponensial I L per 2 K itu harus sama dengan 0 begitu juga syarat continue untuk antara region 2 dan region 3 ya disini pada saat X sama dengan L per 2 maka akan kita dapatkan persamaan A eksponensial I L per 2 K plus B eksponensial min I L per 2 K disini kita punya 2 variable A B yang bebas sedangkan kita punya 2 buah persamaan maka kita harus dapatkan solusi yang unik ya nah cara yang paling sederhana itu adalah dengan kita ubah persamaan 2 persamaan ini menjadi persamaan matrix ya nah bisa dilihat disini kita ada matrix 2x2 ya kalau determinan dia tidak sama dengan 0 atau kalau dia bisa dicari inversenya maka A dan B itu otomatis trivial atau sama dengan 0 karena kalau dia punya inverse kita bisa kalikan dengan inverse sebelah kiri ini akan pindah sebelah kiri dan otomatis 0 dan sini akan jadi identitas jadi A B sama dengan 0 jadi kita mensaratkan bahwa matrix ini harus punya determinan sama dengan 0 artinya harus dia tidak boleh punya inverse matrix ya nah syarat determinan sama dengan 0 akan memberikan persamaan eksponensial ini kali ini dikurang ini kali ini dia akan memberikan persamaan min 2i sinus kl disini kita lihat bahwa tidak semua nilai k itu karena l itu fix tidak semua nilai k itu akan merupakan solusi dari persamaan ini hanya untuk nilai k yang tertentu yaitu untuk k sama dengan n kali p per l dimana n nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya nah setelah kita dapatkan nilai k ya maka kita bisa substitusi ya ke persamaan salah satu persamaan ini ya disini saya ambil persamaan yang pertama ya saya substitusi nilai k maka akan kita dapatkan variable a itu sama dengan minus eksponential i n pi kali b nah untuk nilai n yang sudah kita dapatkan dari nilai k yang diperbolehkan yang merupakan solusi ini akan memberikan persamaan yang sama yaitu a minus eksponential i n pi untuk persamaan yang kedua juga nah kalau kita menggunakan rumus Euler dimana eksponential i pi itu sama dengan minus 1 maka akan kita dapatkan bahwa variable a itu sama dengan minus 1 pangkat n plus 1 kali b ya karena minus 1 tambahannya dari sini baik nah kita sudah dapatkan bahwa variable-nya ternyata hanya 1 ya lalu kita substitusi ke region 2 ya karena region 1 dan 3 itu sama dengan 0 maka kita substitusi ke region 2 maka akan kita dapatkan 2 bentuk 2 tipe solusi dimana untuk n-nya nilai even maka solusinya berbentuk sinus fungsi sinus yaitu sin n p per l kali x sedangkan untuk nilai n yang odd odd itu 1 plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 dan seterusnya even itu yang 0 plus minus 2 plus minus 4 dan seterusnya maka yang odd ini fungsi solusinya adalah fungsi cos nah selanjutnya kita mesti normalisasi karena kita harus dapat normalisasi fungsi energi eigen function ini ya kita mesti tuntukan kita fix nilai b nya nah untuk normalisasi karena hanya di region 2 yang tidak 0 maka kita bisa sederhanakan ya untuk normalisasi inner product dari state eigen state itu sendiri jadi integral dari minus l per 2 sampai l per 2 nah ini adalah modulus kuadrat dari fungsi di region 2 dan ini harus sama dengan 1 ya dengan demikian kita akan dapatkan bahwa konstanta ini ya di depan ini atau apa faktor pengalinya itu harus sama dengan ya konstantanya adalah akar 2 per l ya untuk n even begitu juga dengan untuk n odd konstantanya juga sama nah untuk lebih mempermudah kita akan labelkan ya solusinya ya karena solusi eigen functionnya hanya di region 2 jadi kita bisa tuliskan solusi eigen state nya itu hanya di region 2 lalu kita labelkan dia dengan variable n gimana untuk n event itu fungsi sinus untuk yang n odd fungsi cos sinus dan disini bisa di perhatikan ada satu khusus khusus yaitu pada saat kita tidak mengiklut n sama dengan 0 karena untuk n sama dengan 0 sin sinnya adalah jadi sin 0 sin 0 sama dengan 0 artinya probabilitasnya ya kalau kita hitung amplitude probabilitasnya itu 0 jadi partikel itu tidak ada disini ya ini kita bisa abaikan artinya partikelnya tidak ada tidak eksis nah disini kita masih punya 2 signature yang berbeda yaitu plus minus plus 2 atau minus 2 plus 4 atau minus 4 dengan menggunakan sifat fungsi sin dan cos kita tahu bahwa plus dan minus itu sering berhubungan ya jadi mereka adalah sebenarnya solusi yang sama untuk kasus yang n odds dengan menggunakan sifat fungsi cos kita tahu kalau psi n itu sama dengan psi minus n jadi mereka sebenarnya solusi yang sama sedangkan untuk n even ya psi n itu sama dengan minus psi minus n ya jadi antara yang nilai positif dan negatif itu mereka berhubungan mereka berkaitan cuma berbeda dengan overall faktornya saja jadi mereka kita tahu bahwa di kuantum kalau secara fisikal kalau dia punya hanya berbeda fasa mereka secara fisikal adalah sama jadi kita bisa tinjau solusi untuk partikel in the box itu hanya untuk n yang lebih besar sama dengan 0 nah disini kita tadi kita sudah sebutkan bahwa k itu terkuantisasi maaf k itu hanya memiliki nilai tertentu k itu sama dengan np per l akibatnya energi juga hanya memiliki nilai tertentu yaitu h bar kuadrat pi kuadrat kali n kuadrat per 2 m l kuadrat nah untuk solusi yang bentuknya seperti ini solusinya itu disebut bound state definisinya adalah sebuah fungsi gelombang disebut bound state kalau state itu dimana potensialnya itu akan mencegah partikel dari menuju infinity artinya kalau secara matematis definisinya adalah fungsi gelombang itu kalau di boundary-nya dimana x menuju plus minus taingga itu harus nilainya 0 nah disini meskipun tampaknya solusinya itu tidak 0 untuk x mendekati plus minus taingga tapi perlu diingat disini ini hanya untuk di region 2 dimana x nya itu ini hanya valid untuk nilai x dari minus infinity sorry dari minus min l per 2 sampai l per 2 sedangkan di x infinity x mendekati infinity itu berarti di region 3 yang kita tahu itu sama dengan 0 di x mendekati minus infinity itu berada di region 1 dan kita tahu itu juga sama dengan 0 jadi secara umum ya solusi particle in the box itu termasuk bound state ya karena memenuhi syarat ini nah fungsi gelombang kita sudah labelkan eigen state eigen functionnya kita labelkan dengan n atau dalam notasi bracket ya itu adalah inner product dari x dengan n jadi n ini kita nyatakan sebagai eigen state dari hamiltonian satu dimensi nah setelah kita tahu eigen state dari hamiltonian ya maka kita bisa tuliskan propagatornya ya sehingga propagatornya ut itu sama dengan penyumbelan dari n sama dengan 1 ke infinity ini adalah operator proyeksi untuk masing-masing eigen state n lalu eksponensial min i e n kali t per habar dimana en ini adalah bergantung dari nilai n habar kuadrat pi kuadrat n kuadrat per 2 m l kuadrat nah kalau kita tuliskan propagator ini dalam basis x atau basis koordinat maka bentuknya menjadi penyumbelan nah ini ut itu sebenarnya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya itu dari 0 ke t dimana t ini lebih besar sama dengan 0 nah ini x prime ya itu variable koordinat ada 2 itu x prime dan x sehingga matrix komponen dalam basis koordinat itu diberikan untuk propagator u itu penyumbelan dari n sama dengan 1 sampai tahingga dan ini adalah modulus kuadrat dari eigen function psi n dikalikan eksponensial min i h bar en kali t nah seperti yang saya sudah bahas sebelumnya bahwa the lowest energy itu pada saat n sama dengan 1 ya bukan n sama dengan 0 karena n sama dengan 0 probabilitasnya 0 dan itu kita abaikan ya kalau misalkan partikel kita pertama di dalam box ya yang panjangnya L potensialnya itu L gitu panjang potensialnya itu L ya kalau kita lihat disini ini panjangnya L ya dari L per 2 sampai minus L per 2 selanjutnya selanjutnya partikel kita pertama dalam keadaan ground set dimana N sama dengan 1 lalu tiba-tiba boxnya itu kita expand ya kita lebarkan dari L menjadi L per 2 jadi panjangnya itu dari minus L sampai L dengan fungsi gelombangnya tidak diganggu ya jadi tidak ada kita awalnya kita punya di dalam box itu tetap ground state untuk N sama dengan 1 nah pertanyaannya sekarang karena boxnya sudah berubah tentu saja kita akan dapatkan partikel kita dalam eigen state yang berbeda nah pertanyaannya adalah berapa probabilitas untuk menemukan partikel yang tadi awalnya di ground state untuk box L kita temukan partikel tersebut dalam ground state yang box yang baru dimana panjangnya panjang box tersebut sekarang 2L nah ini initial state yang kita punya itu karena N1 maka dia adalah akar 2 per L cos P per L kali X lalu untuk yang box baru dimana panjangnya 2L maka kita bisa lakukan komputasi yang kita lakukan komputasi yang sama seperti sebelumnya kita cari nilai eigen untuk box baru itu dan fungsi eigen untuk box baru itu maka akan kita dapatkan ini saya simbolkan dengan notasi n tilde ini state eigen function n tilde itu sama dengan jadi tinggal dari rumus yang kita dapat sebelumnya ini kita rubah L ke 2L saja simple saja maka akan menjadi akar per L sinus n tilde P per 2L kali X begitu juga untuk yang ini untuk solusi even begitu juga untuk solusi odd ini eigen function dari Hamiltonian boleh dibilang Hamiltonian baru karena potensialnya sekarang berubah dari dengan panjang 2L baik nah probabilitas untuk mendapatkan state kita yang inisial tadi di box yang panjangnya L dalam down state ke eigen state yang baru secara umum diberikan oleh formula ini kita bisa insert disini gunakan complex relation untuk basis X maka akan kita dapatkan integral minus infinity to infinity ini adalah complex conjugate dari psi n tilde dan ini adalah psi 1 ini bukan 1 tilde ini 1 jadi yang eigen state dari box L dan ini adalah eigen complex conjugate dari eigen state dari box 2L nah kalau kita ingin menghitung probabilitas state kita dalam ground set yang baru dimana n tilde itu sama dengan 1 tilde maka kita tinggal masukkan saja formulanya kita akan dapatkan integral fungsi dari 2 cos pangkat 3 dikurang cos kalau kita hitung maka akan kita dapatkan nilai 8 per 3 pi ini adalah amplitude probabilitasnya sehingga probabilitas untuk mendapatkan partikel dalam ground state yang baru dimana n tilde sama dengan 1 tilde itu adalah kuadrat dari 8 per 3 pi nah sekarang pertanyaan yang lebih general misalkan kita punya sembarang state ya sai dimana state ini sudah ternormalisasi ya inner primary state itu sendiri sama dengan 1 kita akan buktikan bahwa quantum average ya dari energi untuk state tersebut selalu lebih besar daripada nol dimana nol ini adalah ground state dari hamiltonian ya nah state sai ini bisa kita expand sebagai kombinasi linear dari basis energi ya atau n ini adalah amplitude probabilitasnya di energi n dan n ini adalah eigen state daripada hamiltonian dengan eigen value nya en dimana n kita mulai dari kita set dari 0 sampai tahingga dimana n sama dengan 0 itu adalah lowest energy eigen value nya dan n ini eigen state energi ini sudah ternormalisasi sehingga inner product nya menjadi chronical delta nah selanjutnya kita hitung quantum average energi dari state sai kita masukkan ekspansi untuk state sai maka akan menggunakan ini persamaan eigen nya maka akan kita dapatkan ini delta chroniker ya lalu variable penyumlahannya bisa kita reduksi jadi 1 jadi quantum average energi nya itu sama dengan penyumlahan dari n sama dengan 0 sampai infinity untuk en eigen value nya dikali dengan modus kuadrat dari inner product n dan sai nah karena enol itu lebih kecil daripada en dengan nilai n yang lain maka kalau semua en ini saya ganti dengan enol tentu saja penyumlahan ini lebih besar sama dengan penyumlahan yang di bawah nah karena enol itu nilainya sama tidak bergantung n saya bisa keluarkan sehingga somasi sumasi ini simbol somasi ini saya bisa insert ke dalam dimana saya bisa gunakan complete nature relation ini adalah identitas dan kita tahu state sai itu ternormalisasi sehingga ini sama dengan enol jadi quantum average energi dari state sai sembarang itu harus lebih besar sama dengan nol jadi apapun state-nya itu dia akan menghasilkan quantum average energi yang lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan lowest energi dari eigen state hamiltoniannya nah berikutnya kita akan membuktikan sebuah teorema dimana setiap attractive potential potensial dalam satu dimensi memiliki paling tidak satu bound state yang dimaksud attractive potential yang menghasilkan gaya tarik-menarik itu apabila Vx itu selalu lebih kecil sama dengan nol untuk seluruh nilai x atau kita kita bisa simbolkan Vx itu minus absolute dari Vx nah kalau kita tinjau dari contoh yang sebelumnya dimana particle in the box kita tahu untuk particle in the box box satu dimensi itu potensialnya selalu lebih besar sama dengan nol bahkan potensialnya di tahinga untuk hampir di semua region kecuali di region yang panjangnya L dimana potensial nilainya nol maka sepertinya kalau dilihat ini potensialnya berlawanan dengan potensial yang dapatkan di particle in the box yang ada di particle in the box sehingga kelihatannya solusinya tidak akan memberikan bound state nah kan tapi kita bisa tinjau misalkan sebuah state normalized state kita simbolkan dengan variable alpha dimana alpha ini masih sembarang sama dengan seperakar 4 dari alpha per pi exponential minus alpha x kuadrat per 2 nah syarat untuk mendapatkan bound state itu dimana nilai sai fungsi gelombangnya itu menuju 0 untuk x yang menuju plus minus tahinga akibatnya disini kita syaratkan alpha harus positif jadi alpha tidak boleh negatif agar fungsi gelombang ini itu bisa menjadi bound state nah sekarang kita intumi average energi untuk state alpha tersebut ya terdibirikan sebagai quantum average dari Hamiltonian dengan bentuk Hamiltonian P kuadrat per 2m dan kita tahu tadi Vx itu sama dengan minus dari absolute dari Vx maka kita akan dapatkan persamaan kita akan dapatkan integral dx ini complex conjugate dari sai alpha kita tahu bahwa kita sudah definisikan gunakan sai alpha yang real ini bentuknya real dimana kita kita tahu ini adalah salah satu bentuk fungsi Gaussian dan hasilnya dari integral ini kita akan dapatkan average energi untuk state sai alpha itu h bar kuadrat per 2m alpha per 2 dikurang akar alpha per P integral minus infinity to infinity absolute Vx exponential min alpha x kuadrat dx nah disini sebenarnya state nya masih sembarang nah kita tidak tahu berapa nilai alpha apakah kalau misalkan oh iya sebelumnya karena kita tahu Hamiltonian ini tidak positive definite karena ada minus absolute V maka nilai ground state nya itu kemungkinan ada yang nilainya negatif nah sekarang menjadi pertanyaan berapa nilai alpha ya dengan menggunakan hasil dari perhitungan sebelumnya bahwa quantum average dari quantum average energi dari sembarang state harus lebih besar sama dengan eigen lowest energy dari Hamiltonian tersebut oke nah disini kita lihat e alpha itu berapa nilai minimumnya karena disini kalau lihat yang dominan itu adalah alpha kuadrat jadi kalau alpha positif sangat besar maka ini akan memberikan nilai dominan tentu saja positif tentu saja ada nilai alpha positif yang memenuhi pertidak samaan tadi yang dia harus lebih besar sama dengan lowest energy eigen value nya karena ini positif nah sekarang kalau untuk yang alpha yang kecil berapa nilainya disini kita lihat ini fungsi kita akan cari berapa nilai alpha yang terkecil atau minimum value alpha e alpha itu kita bisa cari dengan mencari nilai ekstrimumnya d e alpha derivatif dari e alpha terhadap alpha itu sama dengan 0 ini kalau kita hitung kita akan dapatkan alpha itu sama dengan integral minus infinity to infinity dari absolute vx kali psi alpha kuadrat dibagi h bar kuadrat per 2m plus 2 kali integral absolute vx x kuadrat psi alpha kuadrat oke nah nilai ini kita tahu integrannya itu positif akibatnya integralnya juga positif begitu juga dengan yang pembaginya juga positif akibatnya alpha positif ini meskipun kita belum belum tahu nilai alpha secara exactnya karena saya ini fungsi alpha tapi yang kita tahu bahwa nilai alpha itu pasti positif untuk yang di ekstrimum jadi yang dinilai e alpha yang paling kecil lalu kalau kita substitusi alpha di ekstrimum atau di minimum ini maka kita dapatkan energi e alpha itu bisa tuliskan seperti ini nah kita lihat di suku pertama ya dengan dibandingkan suku pertama dengan suku kedua kita tahu bahwa suku pertama ini lebih kecil ya selalu lebih kecil daripada suku yang kedua akibatnya ini adalah nilai negatif ya jadi disini selain di alpha yang lebih besar yang bisa menjadi bounce stage juga alpha untuk negatif ada kemungkinan dia menjadi bounce stage asalkan kita sarankan nol itu ya kita masih hitung secara eksplisit sebenarnya nilai lowest energy eigen value dari hamiltonian itu harus lebih kecil sama dengan daripada quantum average energinya ya untuk alpha yang sangat kecil nah sebagai contoh misalkan kita tinjau ya buat potensial yang atraktif itu bentuknya adalah minus A venol karena perkalian A dengan venol ini positif dikalikan dengan delta fungsi delta dirat nah kalau kita gambarkan disini bentuk potensialnya ya seperti ini dimana di x tidak sama dengan 0 itu nilai dia 0 ya karena ada fungsi delta dirat sedangkan untuk x sama dengan 0 itu dia jadi minus infinity nah kita bagi dia menjadi dua region ya region 1 untuk x lebih kecil sama dengan 0 dan region 2 untuk x lebih besar sama 0 dan satu lagi sebenarnya disini untuk x sama dengan 0 nah kita hitung sekarang eigen functions ya untuk di region 1 kita dapatkan ini adalah persamaan nilai eigen disini A ini masih bilangan real tapi dia bisa positif bisa negatif ya karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya hamiltoniannya tidak definite positif maka solusi di region 1 itu diberikan oleh A exponential kx plus B exponential min kx dengan k kawadat itu sama dengan min 2 m e per kawadat dan ini kita belum tentukan dia sebenarnya apakah dia positif atau dia bilangan kompleks tapi kalau kita lihat ya karena nanti kita perlu normalisasi lalu kita juga yang syarat berikutnya kita juga mau cari solusi yang bounce state untuk e yang positif ya kalau e positif kita tahu disini sama dengan secara total adalah negatif akibatnya k itu menjadi imaginary ya bilangan imaginary nah kalau dia k itu bilangan imaginary pure imaginary maka solusi dari region 1 itu akan berosilasi akibatnya kita tidak bisa memenuhi kondisi bounce state dimana side untuk x mendekati plus minus infinity atau untuk region 1 itu x mendekati minus infinity harus sama dengan 0 itu tidak bisa dipenuhi untuk e yang positif akibatnya disini e harus negatif kalau e negatif maka total disini adalah positif jadi k kuadrat itu positif ya nah setelah kita sudah dapatkan syarat bahwa e itu harus lebih kecil sama dengan 0 atau lebih kecil 0 lebih tepat lebih kecil 0 lebih tepatnya nah suku yang kedua ini ya kalau kita lihat disini karena ini hanya berlaku di region 1 untuk limitnya adalah x mendekati minus infinity ya kalau x mendekati minus infinity maka ini akan blows up ya karena k ini positif maka kita harus set b sama dengan 0 agar mendapatkan bound state dan suku yang pertama ini tidak masalah karena x mendekati minus infinity itu akan memberikan nilai 0 untuk sembarang a jadi solusi untuk di region 1 adalah a kali eksponential kx dengan e nya lebih kecil sama dengan 0 sedangkan untuk di region 2 kita bisa lakukan analisis atau perhitungan yang sama disini saya gunakan variable yang berbeda kita dapatkan solusi 2 solusi dengan variable c dan d lalu untuk memenuhi kondisi bound state dimana untuk region 2 itu kondisinya adalah x mendekati plus infinity dia harus sama dengan 0 disini c sama dengan kita harus set c sama dengan 0 lalu sehingga kita akan dapatkan solusi di region 2 adalah d eksponential min kx dengan k yang sama nah selanjutnya kita akan tinjau solusi di x sama dengan 0 disini x sama dengan 0 itu kita syaratkan fungsi gelombang atau fungsi eigen state yang continue dimana sai 1 ya region 1 pada saat x sama dengan 0 itu sama dengan sai 2 pada saat x sama dengan 0 atau dengan kata lain 0 akan menjadi 1 a sama dengan d jadi kita hanya punya satu variable yang bebas yaitu kita ambil a saja nah selanjutnya kita akan lihat persamaan fungsi eigen di x sama dengan 0 ya itu diberikan oleh persamaan ini di x sama dengan 0 dia berupa delta direct yang tidak 0 jadi ada nilainya bahkan infinity lalu kita integralkan persamaan eigen value ini persamaan dari fungsi eigen dengan variable epsilon dimana epsilon itu sangat kecil karena ini fungsinya berlaku di region x mendekati 0 maka integralnya kita harus buat dia valid untuk epsilon yang mendekati 0 nanti kita akan limit kita ambil limit epsilon mendekati 0 nah kalau di suku yang pertama kita tahu ini adalah total derivatif maka kita bisa dapatkan dari suku yang pertama ini itu adalah turunan dari psi di epsilon dikurang turunan dari psi di minus epsilon dimana untuk di epsilon itu berarti di region 2 kita akan gunakan fungsi di region 2 dan untuk di minus epsilon itu di region 1 sedangkan untuk yang di suku kedua disini kita akan dapatkan ini adalah konstanta dia bisa keluar dan ini adalah integral dari minus epsilon sampai epsilon dari psi x dx nah karena psi itu sangat-sangat kecil bahkan nanti kita akan ambil limit maka integral ini sebenarnya adalah penjumlahan luas penjumlahan dan bentuknya adalah sebenarnya ini penjumlahan dari psi di minus infinity sampai sorry psi dari minus epsilon sampai epsilon dikalikan dengan ini selisih dari stepnya step di x sedangkan untuk yang disini karena kita tahu ini ada delta di rak maka integral ini itu sama dengan psi 0 ya psi di x sama dengan 0 baik nah selanjutnya kita akan ambil limit epsilon mendekati 0 ya sehingga disini saya tuliskan derivatif dari psi di region 2 dikurangi derivatif psi di region 1 ya sedangkan ini itu sama dengan 0 ya karena epsilon nya kita ambil sama dengan 0 sedangkan untuk disini dia akan menjadi kita pindahkan ke sebelah kanan minus 2ma phenol per habar kuadrat psi 0 nah ini kita substitusi fungsinya dengan menggunakan A sama dengan D ya jadi kita substitusi D sama dengan A kemudian ini sama dengan minus 2K ini penyumulannya adalah minus 2K kali A ya substitusi solusi yang kita dapat sebelumnya dan untuk sin 0 ya sin 0 sendiri dari syarat kontinuitas disini dia harus sama dengan A ya karena disini untuk X sama dengan 0 itu D karena D sama dengan A juga memberikan nilai A nah akibatnya disini nilai K ternyata tidak sembarang jadi dia bergantung dari M A phenol per habar kuadrat ya sehingga energinya itu dituliskan sebagai minus K kuadrat ya karena kita dapatkan tadi K nya itu seperti ini ya energinya adalah min K kuadrat habar kuadrat per 2M dan kita tahu ini negatif ya dari statement sebelumnya tahu kita substitusi K maka kita dapatkan minus M A kuadrat V 0 kuadrat per 2 habar kuadrat dan dengan nilai energinya lebih kecil daripada 0 kalau A nya fix V 0 nya fix artinya M nya fix dan ini juga konstanta artinya energinya hanya ada 1 jadi eigen state nya itu cuma 1 disini eigen state buat energinya nah karena kita masih punya satu variable yang belum ditentukan yaitu variable A maka kita perlu normalisasi eigen function nya atau eigen state nya kita lakukan inner product nya sama dengan 1 jadi integral minus infinity to infinity ini adalah modulus dari psi kuadrat dan ini untuk region 1 integral di region 1 dan ini di region 2 kalau kita hitung ini kita split jadi di region 1 region 2 kita hitung secara parsial maka ini kita gunakan perubahan variable akan kita dapatkan sama dengan 2 A kuadrat integral dari 0 sampai infinity dx epsilon exponential min 2 kx dan ini sama dengan kita substitusi nilai x nya sama dengan ini 0 minus 1 artinya minus 1 jadi sini sama dengan A kuadrat per k harus sama dengan 1 ya bentuk normalisasinya akibatnya k kita pilih k nya sama dengan akar sorry kita pilih A nya itu sama dengan akar k nah kalau kita plot bentuk fungsi gelombangnya ya dari eigen state untuk hamiltonian di atas maka bentuknya seperti ini ya dari sini lihat dia di miss infinity to 0 di plus infinity to 0 di x sama dengan 0 dia mencapai satu nilai nah solusi yang kita dapatkan itu hanya satu-satunya eigen functions untuk hamiltonian yang di atas ya dan dia juga merupakan bound state pertanyaan yang sama juga berlaku apakah itu hanya satu-satunya bound state bagaimana dengan C alpha yang kita hitung sebelumnya berapa nilai alpha ya untuk C alpha yang merupakan fungsi gaussian apakah dia juga bisa menjadi bound state ya berapa nilai alpha yang diizinkan agar dia bisa menjadi bound state ya disini syarat dia menjadi bound state itu dengan alpha lebih besar sama dengan 0 ya agar di limit x mendekati plus minus infinity nilainya 0 dan dia tidak boleh 0 karena kalau dia 0 maka probabilitasnya sama dengan 0 artinya tidak ada partikel disitu oke selanjutnya kita coba hitung quantum average energi dari state psi alpha kita sudah lakukan perhitungan sebelumnya sekarang kita masukkan nilai bentuk eksplisit dari potensialnya yaitu minus A V0 delta X lalu kita hitung secara biasa kita hitung integralnya maka akan kita dapatkan quantum average dari quantum average energi dari psi alpha itu adalah h bar kawadrat per 4m alpha dikurang A V0 akar kali akar dari alpha per pi nah dari pembahasan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa quantum average energi dari sebarang states itu harus lebih besar daripada lowest lowest eigen value daripada hamiltonian dimana kita tahu bahwa untuk lowest dan hanya satu untuk kasus hamiltonian kita dengan nilai untuk nilai A dan V0 yang fix yaitu A sama dengan tadi sudah kita bahas sebelumnya energinya itu sama dengan minus MA kuadrat V0 kuadrat per 2 habar kuadrat tidak ada nilai yang lain untuk nilai A dan V0 yang fix oke sehingga kita bisa masukkan lowest energinya adalah itu lalu kita pindahkan ke sebelah kiri maka kita dapatkan persamaan kuadrat untuk akar alpha kita bisa gunakan numus ABC persamaan kuadrat untuk persamaan kuadrat maka kita dapatkan range value untuk akar alpha sehingga saya alpha itu adalah bound state untuk hamiltonian ini dimana range dari akar alpha lebih besar pada 0 dan antara lebih besar dari 0 sampai lebih kecil sama dengan 2MA V0 per habar kuadrat akar pi dikurang seper akar 2 ini sekitar 0,7 lalu ada juga nilai nilai yang lebih besar sama dengan 2MA V0 per akar habar kuadrat per habar kuadrat akar pi dikalikan 1 plus per akar 2 ini sekitar 1, sekian lebih besar daripada nilai ini oke selanjutnya kita akan coba lihat kasus dimana sebuah partikel dengan masa m yang dia berada dalam state n jadi kasus partikel dalam box dengan panjang l dia berada di state n dan ini memiliki energi untuk state n dimana n fix itu adalah habar kuadrat pi kuadrat n kuadrat per 2ml kuadrat nah kemudian kita bila box itu perlahan-lahan kita tekan secara infinitesimal dimana usaha usaha itu perubahan energi secara klasik untuk kasus ini dengan gaya F itu adalah integral dari L ke L min DL kalikan dx itu sama dengan perubahan energi nah maka akan kita dapatkan F itu sama dengan min D E per DL perubahan energi per DL sehingga kalau kita masukkan disini state kita state kita dalam state N maka gaya yang kita yang kita yang yang kita terima yang bereaksi terhadap tekanan kita itu adalah sebesar 2 En per L ya jadi ini energi kita derivatifkan terhadap panjangnya nah kalau dari pandangan klasik kecepatan partikel itu diberikan oleh ya karena ini adalah partikel di dalam ini box ini partikel bebas V kuadrat per 2 M atau ini sama dengan setengah M V kuadrat maka kecepatannya adalah akar 2 E per M nah ini dengan asumsi partikel tidak berinteraksi satu sama lain sedangkan average interval untuk partikel yang menumbuk dinding yang sama misalkan partikel disini kalau dia bergerak ke kanan maka dia akan menumbuk sekali sisi dinding ini lalu dia akan ke sebelah kiri lalu dia akan balik lagi ke sebelah kanan sekali kalau bergerak sebelah kiri dia akan menumbuk sisi ini lalu akan balik ke sini menumbuk dinding sisi ini lalu akan balik lagi nah kalau kita hitung average intervalnya untuk partikel tersebut kalau dia menumbuk dinding yang sama misalkan kita ambil dinding ini maka average time itu sama dengan 2L per V sedangkan untuk perubahan momentumnya kalau dia menumbuk ketika dia menumbuk dinding ya karena ini momentum adalah M kali V tapi ketika setelah dia menumbuk dinding kecepatan dia kita asumsikan dia sama maka momentumnya akan berubah tanda karena V nya berubah tanda sehingga perubahan momentumnya adalah P dikurang min P atau sama dengan 2P dan gaya yang yang dialami oleh partikel akibat perubahan dari momentum tersebut terhadap waktu itu sama dengan delta P per delta T Lalu kalau kita masukkan rumusnya ya adalah P adalah 2P lalu delta T itu 2L per V dan kita gunakan formula bahwa E itu sama dengan PV per 2 ya kita bisa substitusi disini untuk P itu sama dengan MV disini MV itu P kali V per 2 ya kita dapatkan gaya secara gaya yang dialami oleh partikel secara klasik adalah 2E per L dan ini mirip dengan perhitungan untuk di kuantum ya itu usaha yang dialami oleh partikel ketika kita menekan dengan secara perlahan-lahan secara infinitesimal disini kita bisa lihat bahwa perhitungan kuantum untuk gaya yang dialami oleh partikel itu sama dengan perhitungan klasik ini terjadi karena partikel kita ya di dalam box itu berada dalam energi eigenstate ya sehingga partikel tersebut berkelakuan ya sama dengan partikel seperti partikel klasik beda halnya kalau misalkan partikel kita itu bukan dalam keadaan eigenstate energi ya maka perhitungannya akan menjadi beda baik nah selanjutnya kalau kotak kita extend ya untuk yang partikel dalam box itu kita rubah kita geser bukan dari minus L per 2 ke L tapi dari 0 ke L nah seperti apa sih energi eigenvalues dan energi eigenway functionnya ya seperti yang kasus sebelumnya kita bagi dia menjadi 2 region region 1 region 2 dan region 3 sini infinity apakah kita akan mendapatkan hasil yang sama oke kita dapatkan untuk region 1 dan region 3 kita bisa lakukan perhitungan yang sebelumnya kita akan dapatkan kesimpulan bahwa solusi untuk di region 1 dan region 3 itu harus sama dengan 0 ya sedangkan untuk di region 2 itu solusinya bentuknya adalah A exponential ikx plus B exponential min ikx dimana k itu adalah akar dari 2 me per habar kuadrat nah ini E itu harus lebih besar sama dengan 0 ya karena hamiltonian kita itu positif definite dari syarat kontinuitas kita dapatkan untuk yang sebelah kiri dimana x sama dengan 0 ya maka akan kita dapatkan bawah A itu harus sama dengan minus B dan untuk yang sebelah kanan pada saat x sama dengan L dengan kita substitusi A sama dengan B sama dengan minus A maka akan kita dapatkan kondisi bahwa fungsi sinis ya KL itu harus sama dengan 0 akibatnya disini kita dapatkan nilai K yang terkuantisasi sama dari kasus sebelumnya ya biasa sama dengan N P per L n dari 0 plus minus infinity plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya akibatnya energi juga terkuantisasi untuk kasus ini untuk normalize eigenstagenya ya kita masukkan disini ya kita dapatkan integralnya itu hanya di region 2 di region 2 yaitu dari 0 sampai L ya lalu ini adalah inner product dari state eigenstate itu itu dengan eigenstate energi dengan dirinya sendiri itu harus sama dengan 1 dengan kita gunakan solusi ya ya sai atau eigenstate di region 2 itu adalah 2A sin kx ya kita substitusi ke integral ini maka akan kita dapatkan kita set dia sama dengan 1 kita dapatkan kita pilih ya A itu sama dengan akar dari seper 2L sehingga solusi untuk eigenstate ya dari Hamilton yang kita miliki ya dengan potensial yang sedikit berbeda karena kita geser itu sama dengan akar dari 2 per L sin n pi per L x dengan n itu sama dengan 1 2 3 dan kita bisa abaikan untuk yang 0 ya karena itu menandakan tidak ada partikel dan juga yang negatif karena secara fisikal itu sama dengan yang positif nah ini kalau kita bandingkan dengan solusi untuk kasus yang sebelumnya disini kita hanya dapatkan satu solusi ya kita bandingkan dengan sebelumnya disini kita hanya dapatkan bentuk solusi ini tapi dengan n yang bukan hanya event juga odd jadi n nya itu 1 2 3 4 dan seterusnya ya agak sedikit beda dengan kasus yang sebelumnya jadi yang berbeda disini itu hanyalah bentuk eigen functionnya saja tapi energi dan lebih tepatnya lagi kuantisasi energinya tetap sama nah selanjutnya kita akan tinjau kasus square well potential dimana ini mirip dengan kasus particle in the box sebelumnya tapi bedanya disini untuk region 1 dan region 3 nya itu potensialnya bukan infinity tapi sebuah nilai constant venol ya terus saja kalau venol itu kita ambil infinity venolnya positif kita ambil infinity maka kita akan dapatkan solusi untuk particle in the box ya baik untuk kasus square well potential ini itu dia bernilai 0 potensialnya dari min x sama dengan minus a sampai a dan kita akan coba cari bound states ya solusi eigen functions ya persamaan eigen function ya untuk yang bound states dimana say nya itu harus mendekati 0 untuk x mendekati plus minus infinity kalau kita lihat ini maka yang kita perlu lakukan adalah kita tinjau region 1 dan region 3 nya saja nah untuk region 1 ya kita akan dapatkan A solusinya adalah A exponential kx dimana k itu adalah akar 2m venol dikurang e per habar kuadrat ya disini karena kita ingin mencari solusi bound states maka kita syaratkan venol itu harus lebih besar pada E agar K itu tidak menjadi bilangan imaginer atau K itu tidak 0 kalau 0 maka solusinya akan menjadi solusi trivial disini kita akan mencari solusi non trivial begitu juga untuk region 3 kita bisa lakukan perhitungan sebelumnya maka akan kita dapatkan B exponential min kx dengan kondisi yang sama disini dia akan menjadi bound state dia solusi region 1 itu bound state karena x mendekati minus infinity dengan region 3 juga adalah bound state karena x mendekati plus infinity nah selanjutnya kita tinjau di region 2 dimana potensialnya 0 maka kita akan dapatkan solusi disini eigen value dari energy itu positif karena hamiltoniannya itu positif definite maka d solusinya solusi umumnya adalah d exponential i k tilde x plus e exponential minus i k tilde x dimana k tilde itu adalah akar dari 2 m per habar kuadrat nah kita ada 1 2 3 4 variable yang masih sembarang kita mesti tentukan dengan syarat lainnya kita syaratkan continuity continuity ini di x sama dengan minus a itu antara region 3 dengan region sorry antara region 1 dengan region 2 lalu untuk x sama dengan a itu antara region 2 dengan region 3 nah di x sama dengan minus a kita akan dapatkan persamaan berikut sedangkan di region b kita akan dapatkan di region di x sama dengan a kita akan dapatkan persamaan seperti ini lalu dengan trik yang sama kita bisa ubah menjadi persamaan matrix kita dapatkan matrix 2x2 ini dan exponential min k a ab nah untuk mencari solusi dari persamaan ini solusi yang non trivial kita bisa lakukan dengan mencari inverse dari matrix ini jadi agak sedikit berbeda dengan trik di kasus particle in the box kita justru disini harus mencari inverse nya kita hitung determinan nya ini menjadi minus 2i sin 2k tilde a setelah kita dapatkan determinan kita bisa tentukan matrix inverse nya kita pindahkan kita kalikan dengan inverse nya kita pindahkan ke kanan kita akan dapatkan 2 nilai d e bagaimana nilai d e bergantung terhadap a dan b jadi ini kita balik persamanya kalau yang awalnya adalah nilai a dan b bergantung dari bergantung dari nilai d dan e oke lalu kita gunakan syarat kedua yaitu smoothness kita syaratkan dia smooth di x sama dengan minus a dan x plus sama dengan a turunan derivatif dari solusi region 1 itu harus sama dengan turunan dari eigenfunction di region 2 untuk x sama dengan minus a kita akan dapatkan persamaan ini begitu juga untuk x sama dengan a turunan di region 2 itu harus sama dengan turunan di region 3 kita dapatkan persamaan yang lain lalu kita bisa hitung kita ubah dalam matrix ini untuk mempermudah mencari solusinya disini kita akan dapatkan pertama disini kita akan dapatkan persamaan matriks ini dari dua persamaan ini lalu kita substitusi de dari syarat continuity kita substitusi kesini maka kita akan dapatkan kita hitung seluruhnya ini bisa dilihat secara detail disini dilihat bahwa B itu sama dengan A dan sebuah fungsi yang menggantung terhadap K dan K tilde gitu juga dengan A disini kita bisa institusi masing-masing sehingga kita akan dapatkan keadaan bahwa persamaan ini dipenuhi itu kalau K per K tilde itu sama dengan 4K tilde A harus sama dengan 0 jadi yang ini karena A dan ya karena kita bisa balik ke sini itu akan kita dapatkan demikian nah solusi dari persamaan ini kondisi ini itu nyatakan bahwa K tilde itu harus sama dengan 2K tilde A itu sama dengan N per 2P dimana N nya itu dari 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya disini untuk yang nanti akan kita ketahui juga bahwa untuk N sama dengan 0 itu probabilitas hanya sama dengan 0 akibatnya itu tidak ada partikel jadi kita bisa abaikan nanti nah ya dari dua persamaan ini sebenarnya ada dua kondisi yaitu yang ini kondisi yang ini lalu ada kondisi yang kedua itu terjadi kalau kita substitusi masing-masing misalkan disini kita substitusi B itu menjadi ini nah kondisi yang kedua itu misalkan cos kuadrat 2K tilde A dikurang kuadrat dikab per K tilde sin kuadrat 2K tilde A itu sama dengan 1 nah kondisi kedua ini itu membatasi lagi bahwa 2K tilde A itu harus sama dengan N P dengan N sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 jadi bisa disimpulkan dari dua kondisi ini bahwa nilai K tilde itu harus sama dengan N P per 2A dengan nilai N untuk nilai N O maka kalau kita nanti substitusi ke kepersamaan di continuity baik di continuity maupun di smoothness maka akan kita dapatkan bahwa A itu di persamaan ini A itu sama dengan B sedangkan untuk n events itu A itu sorry untuk yang N O dimana N itu plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 maka A itu akan sama dengan minus B dan ini akan memberikan nilai bahwa D itu harus sama dengan minus A akibatnya solusi di region 2 itu sama dengan D sin K tilde X sedangkan untuk n events kalau kita substitusi nilai K tilde nya disini maka akan kita dapatkan A itu harus sama dengan B dan akibatnya ya kalau kita pakai disini itu akan memberikan D sama dengan E sehingga solusi untuk n events itu adalah D cos K tilde X dan energi eigenvalues nya itu kita bisa substitusi karena kita tahu K tilde dalam E itu adalah 2 M E per akar dari 2 M E per H bar kuadrat maka kita bisa dapatkan bahwa energinya juga terkonsensiasi karena k tilde terkonsensiasi yaitu N kuadrat di H bar kuadrat per 8 M A kuadrat oke jadi kita sudah dapatkan fungsi eigen function nya kita dapatkan eigenvalue energi nya tapi ini masih ada variable yang bebas yaitu D ya kita bisa kita harus lakukan normalisasi selanjutnya ya sebelum itu kita akan tinjau untuk masing-masing solusi ya untuk yang event solutions dimana n nya itu event ya dari syarat continuity dan juga syarat smoothness kalau kita to see nilai nilai A B C dan D Maka dari kedua persamaan ini akan kita dapatkan bahwa k tilde tangent k tilde A itu harus sama dengan A sedangkan untuk odd solution dimana n itu sama dengan plus minus 2 sorry plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 dan seterusnya itu dari syarat continuity dan smoothness kita dapatkan bahwa k tilde cotangent k tilde A itu sama dengan minus K ini tinggal dibagi saja kedua solusi ini nah kita tahu persamaan ini menyatakan bahwa k itu juga bergantung dengan k tilde dan parameter A A ini adalah panjang dari square wellnya ya oke kalau kita tuliskan k tilde kuadrat plus k kuadrat kita institusi nilai k tilde k tilde itu sama dengan 2 M E per habar kuadrat ya sedangkan untuk yang K itu 2 2M V0 dikurang E per habar kuadrat maka k tilde kuadrat plus k kuadrat itu sama dengan 2 M V0 per habar kuadrat jadi disini juga menyatakan bahwa K juga bergantung terhadap V0 nah kalau kita set V0 nya ke infinity atau berarti sama dengan K plus infinity maka persamaan persamaan di region 1 dan region 3 itu proportional dengan exponential minus infinity sehingga dia akan menjadi 0 dan kita dapatkan persamaan dari solusi partikel dalam box oke persamaan untuk k tilde dan k kita bisa tuliskan ulang sebagai variable alpha dan beta seperti berikut ini untuk event solutions dan ini untuk odd solutions lalu ini persamaan yang tadi yang k tilde kvadrat plus k kvadrat kita bisa tuliskan seperti ini nah kita punya dua persamaan persamaan ini dan masing-masing ini untuk event solutions kita bisa lihat untuk yang seperempat lingkaran ini adalah persamaan dari alpha kvadrat plus beta kvadrat fungsi ini dengan variable horizontalnya alpha variable verticalnya adalah beta maka kita akan dapatkan setengah lingkaran yang dia bergantung dari nilai ini V0 dan A sedangkan yang ini itu adalah solusi untuk ini beta beta sama dengan alpha tan alpha nah agar kedua persamaan itu terpenuhi maka dia harus saling berpotongan ya intersect jadi disini kita bisa lihat bahwa hanya nilai-nilai tertentu yang bisa memberikan jadi selain K dan K tilde tadi yang juga terkuantisasi tergantung nilai nilai juga dia di apa di di constrain lagi dengan nilai-nilai tertentu yang harus berpotongan begitu juga dengan solusi untuk odds ya untuk n yang odds ya jadi tidak semua nilai n odds itu adalah solusi jadi ada beberapa solusi yang bukan merupakan solusi dan ini diagramnya dan dari diagram ini dari grafik ini itu kita bisa lihat bahwa paling tidak ada satu intersect point untuk yang event solutions ini untuk yang event itu yang paling rendah ya jadi dari grafik kita bisa lihat untuk event solutions untuk sembarang nilai V0 dan A itu paling tidak ada at least ada satu solutions satu intersect point untuk event solutions ya karena untuk sembarang nilai venolen A ya itu mulai dari sini dia akan selalu memotong paling tidak ini satu satu line ini ya itu yang di lowest energi ya sedangkan untuk yang odd solutions itu tidak semua ya tidak semua nilai venolen A itu akan memberi akan memiliki intersect point ya nah ini ada syarat untuk yang odd solutions kalau bisa dihitung bisa dilihat kalau 2MV0A2 per habar itu lebih besar daripada P per 2 kuadrat ya ini diumpamakan adalah R2 ini radiusnya kalau dia lebih besar daripada ini maka dia ada intersect point kalau dia lebih kecil di luar rentang ini maka dia tidak ada intersect point atau disini kita mensyaratkan bahwa V0 itu harus lebih besar daripada Pi kuadrat H kuadrat per 8 MA dan apabila V0 nya ternyata tepat di Pi kuadrat H bar kuadrat per 8 MA kuadrat yaitu setengah lingkaran ini maka dia hanya memiliki satu intersect point yaitu pada saat alpha sama dengan Pi per 2 dan beta sama dengan 0 jadi hanya ada satu eigen state disini baiklah mungkin sekian saja untuk video kali ini bila ada pertanyaan kritik atau saran silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini bila rekan-rekan suka video ini silahkan klik tombol like dan bila ingin mendapatkan update video-video terbaru silahkan subscribe di channel GAYAKS terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih